Keluruhan Cempah Kebaru Jakarta Pusat menjadi salah satu dari 66 RW yang masuk zona merah di DKI Jakarta. Lalu bagaimana kondisi RW 02 saat ini? Kita bergabung dengan reporter INews, Baby Chris Tami di sana. Ya Baby, apa yang dilakukan warga di zona merah agar terhindar dari COVID-19 saat beraktivitas? Selamat siang, Wilson dan juga pemirsa. Memang 66 RW di DKI Jakarta sudah diputuskan dan juga ditetapkan sebagai RW zona merah oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswe dan salah satunya adalah RW 02 Cempah Kebaru Kecamatan Kemayoran ini di mana memang pada tanggal 5 Juni kemarin sudah ditetapkan atau diterapkan PSBL atau Pembatasan Sosial Berskala Lokal untuk RW 02 ini di mana hal ini dilakukan untuk menghambat penyebaran virus corona atau COVID-19 bagi warga RW 02. Dan kami juga mengetahui bahwa dari data yang ada ini lebih dari 50 persen kasus positif didapati di RW 02 ini 50 persen ini dari jumlah keseluruhan total kasus positif untuk kelurahan Cempah Kebaru. Dan tadi kami juga sempat memantau ada penyebaran desinfektan yang dilakukan secara rutin setiap harinya sejak tanggal 5 Juni kemarin. Dan untuk lebih lengkapnya kami sudah ada bersama dengan kami ada Bapak Ceri Adi selaku lurah Cempah Kebaru. Selamat siang Pak, terima kasih atas waktunya menyempatkan bersama kami, bisa dijelaskan. Ini mengapa, menurut data yang ada, kenapa RW 02 ditasukan sebagai zona merah Pak? Ya, karena di kelurahan Cempah Kebaru ini ada 34 kasus. Dari 34 kasus ini ternyata yang paling banyak ada di RW 02, yaitu sebanyak 18 kasus. Dan saat ini yang sudah meninggal 2, yang sembuh 5, berarti yang masih dirawat di rumah sakit itu ada 12. Itu jadi disebut kita adalah zona merah. Berarti ini sudah terhitung 3 hari penerapan PSBL atau pembatasan sosial berskala lokal di RW 02. Bagaimana Pak, apakah warga sudah patuh atas peraturan yang diberlakukan? Awal-awalnya warga masih bingung, tapi setelah 2 hari kemudian, warga sudah mulai mengerti betapa pentingnya kebersamaan, menjaga kesehatan di wilayah RW 02 ini untuk menekan, memutus mata rantai COVID-19. Oke Pak, ini untuk penerapan one gate system, ini dijaga oleh instansi mana saja Pak? Penjagaan ini berdasarkan piket, yaitu baik dari gugus tugas RW, terus para ketua RW dari 1 sampai 10, terus LMK, FKDM, terus Pol PP, Kelurahan Kecamatan, maupun Wali Kota, dan juga di backup oleh TNI dan Polri. Ya ini Babin, Kantip Mas, dan Bimas Pol Kelurahan Cepakan Baru. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya bersama dengan kami. Ya Wilson dan juga Pemirsa, memang di RW 02 ini dilakukan protokol kesehatan yang lebih ketat dibandingkan dengan RW lainnya. Dan ini PSBL diberlakukan sampai dengan RW 02 menjadi zona hijau. Dan tadi juga kami mengetahui bahwa ada pula yang diisolasi mandiri di dalam, dan ini penjagaannya pun akan dilakukan secara ketat. Wilson. Baik, terima kasih Baby Chris Tami atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.